Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Badi Urat Orugi di channel resep emak Apa kabar semuanya Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Yang lagi sakit Mudah-mudahan leka sembuh Yang lagi bekerja hati-hati Semoga urusannya lancar Di video kali ini Saya mau Masak berambang asem Ini lagi males bikin video ya Teman-teman beberapa hari ini Kayaknya itu males Banget ya mau bikin video Jadi Aras-arasan Ya kalau ada yang nonton Kayaknya ini Orang semangat Kayaknya gak semangat membuat video ya Kita mau ramban dulu Di samping rumah ya teman-teman Nanti daun ubinya saya rebus saja Kemudian sambalnya kita goreng Seperti apa kelanjutannya Ikuti terus ya videonya Saatnya kita ramban dulu ya di samping rumah Ini kenapa saya tutup Karena diacak-acak ayam Kalau ditutup jelarang Semua tanamanku itu aman ya teman-teman Cara ngambil daun ubinya Saya ngambil yang bagian atasnya saja Yang pucuk ya Yang lom Yang muda Kita petik-petik Sudah dapat segini Kita lanjut Nah pas lagi ngedit ini Lihat badan saya itu Sudah kayak sumpel bom ya teman-teman Gede banget ya Sudah-sudah Kita lanjut masaknya Kita sudah selesai ramban Jangan lupa kita tutup lagi ya Supaya tidak ada ayam masuk Nah sudah dapat banyak Jangan lupa kita cuci Sampai bersih ya Kita rebus aja ya Kita taruh kesana Ini bumbu sambelnya Nanti saya goreng Ada bawang merah Bawang putih Asam jawa Terasi Dan juga cabai Kita goreng dulu ya Sambil menunggu Airnya mendidih Kita masak Kita goreng dulu Kita goreng dulu cabainya Ya teman-teman Kita goreng dulu Bawang merahnya Aduh waduh 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 Ini panas Kita masukkan Sambil menunggu Kita masukkan Sambil menunggu Dan juga terasnya Ini tadi asemnya Saya sudah tutus Ya Kita tidak saya masak lagi Sambil menunggu Selanjutnya kita masukkan daun ubinya kita rebus dulu ya jangan lupa kita aduk aduk kita masak sampai matang masa Ed lagi bangun tidur ya teman-teman dadah, dadah dulu kabur nah setelah matang jangan lupa daun ubinya ditiriskan ya teman-teman kita tiriskan ini nah daun ubinya sudah matang sekarang kita mau nyambel kita mau nyambel dulu ya kita kasih apa asemnya tadi kita taruh sini jangan lupa beri garam secukupnya kasih micin jika dibutuhkan ya teman-teman nanti saya mau masak ini nanti saya mau goreng ini ikan pindang ini ikan pindangnya ini ikan pindangnya berantakan jauh maku harap maklum ya oh my orang deso berantakan ini ya biasa harganya harga ikan pindang segini itu 13 ribu ikan pindang terus ya teman-teman ikan pindang ikan favorit jadinya sering beli ikan pindang ulek dulu bumbunya sampai halus nah setelah halus kita campurkan asem jawanya tadi yang sudah saya kukus tadi sebelumnya dan juga tambahkan gula merah secukupnya kita gebrek gebrek apa ulek sampai halus ya nah selesai bumbunya sudah halus ya sekarang menggoreng ikan pindangnya ini sebelumnya dicuci dulu ya teman-teman kemudian kita mau goreng kita goreng sampai kering ya selesai berambang asemnya dan juga ikan pindangnya sudah mateng saatnya sarapan saatnya sarapan apa berambang asemnya berambang asemnya sudah mateng kita mau makan sama masak ini ini tadi dikankan pindangnya gejau panas panas iwain daging samakan dulu mau niwati masaid dulu panas bismillahirrahmanirrahim dari kemarin dari kemarin males bikin video ya teman-teman lagi baru baru kali ini lagi bikin videonya gak tau kenapa ya lagi males mungkin karena gak enak badan soalnya musimnya kan lagi gak menentu ya kalau siang itu panas kalau malam hujan malam apa enak badan ya enak pindang jangan senangnya habisin dulu abis ya kalau saya beli setan kalau saya beli setan mantap pagi-pagi sarapan berambang asem nah sudah habis ya teman-teman mau nambah lagi masa itu sampai disini dulu video kali ini mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau perbuatan saya yang salah mohon maaf sampai disini dulu video kali ini jangan lupa like subscribe dan komennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mas syed dadah 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 nah as saya ände enjb Terima kasih.